ya Selamat malam teman-teman kita akan mulai acara kita setelahnya emang kita jam 7 ya dan sudah hadir di tengah kita Pak Michael Sumiardi malam ini kita membahas mengenai energi listrik atau energi tubuh nah ini betul-betul sebenarnya bukan bidang saya saya akan langsung diserahkan ke Pak Michael saja ya Selamat malam Michael malam Pak Jarod terima kasih Michael ini saya ininya tuh telitinya dan mau-maunya itu sampai bikin gambar dibikin animasi animasi tudy jadi ya nggak usah saya baca bukunya baca gambar-gambarnya aja sudah lebih mudah diingat karena mata kita ini lebih mudah mengingat gambar daripada tulisan apalagi ada warnanya karena kita lupa nama tapi ingat wajah mungkin saya sedikit cerita kalau keluar negeri itu ke ada beberapa gedung parkir di Eropa jadi lantainya itu bukan satu dua tiga empat lima gitu enggak gedung parkirnya sepuluh lantai atomat kelinci lantai jeruk jadi kita ingat tadi aku pokoknya di parkirnya digambar kura-kura gitu lalu di liftnya itu pun juga bukan satu dua tiga empat kura-kura kelinci jadi kita ingat-ingat gambar daripada angka nah di misalnya di Indonesia kita ngomong di Central Park gitu ya waduh lantai satu dua tiga kita salah lantai lupa lantainya waduh itu luasnya minta aku parkirannya memang sudah ada zoning kayak di Kuri Indah ada zona merah zona biru tapi tiap lantai ada merahnya merah lantai berapa itu ya saya ingat banget waktu di luar negeri saya terkesan dengan lantai yang diberi ini bukan nomor tapi gambar lantai kura-kura lantai tomat ya bener-bener ingat-bener ingat enggak lupa gitu ya makanya waktu sama juga kalau orang kuliah sudah diajarkan ringkasannya itu dalam bentuk gambar jadi di corek diagram gitu mapping namanya di mapping itu main map main map main map sebagian kita ingat petanya ingat coretanya lalu ingat dosennya ngomong apa ingat rumusnya semuanya ingat gitu ya cara cara menghafal yang yang luar biasa dan saya sendiri secara pribadi kalau bikin cartan seperti itu Pak Michael ya makanya saya nulis 66 buku boleh dikatakan hampir semua daftar pustaka yang ada di buku saya itu saya ingat ya saya ingat ingat ratusan bahkan mungkin hampir seribuan buku yang pernah saya baca karena saya ringkas dalam bentuk gambar nah temen-temen dalam pelajaran yang rumit mengenai energi mengenai akupunktur saraf tak lihat postingan Pak Michael nih wadi niat banget nih sebetulnya saya sama-sama Pak Jarod jadi waktu saya menggambar itu sebenarnya saya menghafal Pak ya jadi kalau saya ngegambar saya lupa kalau saya gambar ini juga untuk dalam rangka belajar untuk diri sendiri juga ya Pak ya betul-betul dan ternyata saya berguna buat orang lain karena saya gampang banget apalagi orang-orang yang metode belajarnya kan ada yang kinestetik ada yang visual ada yang auditory nah begitu yang visual ini dapat kayak begini wah enak banget oke singkat langsung saja teman-teman saya akan serahkan ke Pak Michael untuk menyampaikan saya itu kita akan tanya jawab dengan Pak Michael silahkan Pak Oke terima kasih Pak Jarod sebelumnya dan sesudahnya jadi saya akan izin share share screen oke oke jadi yang diperintahkan yang diperintahkan oleh Pak Jarod untuk malam ini yaitu sebetulnya topiknya topik utamanya adalah fisika tubuh dan kesehatan nah kemudian kita ambil salah satu topik yang paling mendasar yaitu yang namanya yin yang dan qi ya yin yang dan qi ini sebetulnya dari bahasa Tiongkok Cina ya ya dan kalau kita telusuri lagi nanti di belakangnya bahwa yin yang itu adalah gejala alam jadi zaman dulu apa filsuf-filsuf dari Tiongkok nggak pernah punya pijakan ilmu dasar jadi yang dia lakukan ya dia lihat alam kalau siang dia sebut yang ada matahari terang kalau malam dia sebut yin Oh itu gelap nah eh kemudian karena waktu itu belum ada cara bagaimana menulis aksaranya dia cuma coret dalam bentuk balok-balok itu ya yin itu dua dua garis ya yang itu satu garis nah ini sebetulnya secara tidak langsung secara tidak langsung adalah merupakan dasar dari teknik komputer abad ini ya jadi abad ini tuh kita pakai komputer pakai smartphone pakai handphone pakai notebook semua dasarnya adalah satu nol yin dan yang ya kalau nyebutnya satu nol berarti satunya yang nolnya yin nah jadi yin yang ini adalah sebenarnya selalu berseberangan ya jadi yang disebut yin itu adalah wanita bulan sisi utara bukit yang terdu sisi selatan sungai itu yin jadi yang gelap-gelap deh ya nah yang itu yang terang-terang jadi pria kemudian matahari sisi selatan sisi apa utara sungai dan bukit cerah nah utara selatan ini kan berbeda dengan utara selatan di Indonesia karena ini kita ngomongnya kan di negeri Tiongkok negeri China sana jadi kita ambil aja gitu kita serap aja kalau dia bilang gelap ya udah gelap nol atau yin ya kalau dia bilang terang ya udah yang ngaku apa bukan ngaku ikut aja gitu nah mereka itu mendefinisikan sebagai suatu gambar yang ada hitam putih ada hitam di atas putih ada putih di atas hitam dan ini semua adalah putaran-putaran waktu dari mulai jam 12 siang terus sampai ke jam 12 malam dan seterusnya jadi filosofi di Tiongkok zaman dulu itu adalah sebenarnya filosofi petani ya petani jadi kalau udah mulai matahari dia mulai tanam padi atau sayuran atau segala macemnya yang mesti ditanam pagi-pagi nah kalau udah malam dia udah mesti tidur ya udah tidur semuanya nah kemudian ini berkembang menjadi apa yang namanya I Ching ya I Ching ini sebetulnya statistik ya dan kalau kita lihat itu ada 64 karakter ya 64 bukan karakter itu 64 posisi yang berbeda dan ini adalah dasar dari ilmu komputer sekarang yang disama yang disebut sebagai heksadesimal ya jadi kalau kita ngitung satu nol satu nol satu nol kalau sudah lebih dari 16 digit pusing gitu nolnya dimana satunya dimana sama seperti tadi Pak Jarod cari parkir itu dimana susah karena angka semua makanya oleh orang-orang aljabar itu dikasih patokan jadi bilangan digital komputer itu dibaginya dalam 64 karakter ya jadi 64 karakter itu terdiri dari 16 ya dari A dari 1 sampai 0 kemudian A B C D E F ya 16 karakter itu ceritanya komputer tapi ini 2000 tahun yang lalu ya Fuxi ataupun U ataupun I Ching ini udah punya standar seperti gini jadi ini makanya waktu saya mau apa mulai belajar akupuntur TCM lah saya bilang lah ini kan saya yang saya geluti selama puluhan tahun teknik teknik digital teknik elektronika ya dan kita di Indonesia ini juga kenal apa yang namanya patqua gitu ya 8 trigram ada patqua dimana-mana tuh ditaruh buat ngusir setan katanya jadi ilmu ilmu yin yang dari Tiongkok Cina ini bukannya ilmu yang baru sebetulnya tapi dari 2000 tahun yang lalu memang sudah didefinisikan untuk mengumpulkan data jadi kalau udah begini ya kalau sudah dibatasi oleh 64 karakter ini udah nggak bakal bisa ada variasi lain kita lihat tuh titik di tengahnya itu kan dari mulai solid ya ini yang nomor nomor 1 sampai kemudian berubah menjadi terbelah ya terus-terus-terus sampai akhirnya bentuknya beda nah kalau dikaitkan dengan anatomi tubuh tubuh kita tubuh manusia ini sebenarnya standar baku dari TCM jadi seorang sensei ini sudah bisa langsung mengetahui dia sakit apa dia kenapa ya kalau misalnya oh ini apa kita GERD gitu ya GERD nah tinggal dicari GERD itu dimana oh adanya di perut lambung itu hubungannya sama yang nah nanti ada buku lain lagi yang membuat definisi bagaimana kalau kekurangan yang bagaimana kalau kekurangan yin dan sebagainya tapi orang-orang Tiongkok zaman dulu 2000 tahun yang lalu ini dia mendefinisikan semua ini sampai detail ya dan kalau dilihat ini ada dua organ-organ tubuh yang tidak ada di tidak dikenal atau ini organ hayalan ya oleh kedokteran barat ataupun kedokteran timur ya yang namanya perikardium pelindung jantung itu tidak ada doesn't exist tidak ada di jantung ini ada lapisan yang melindunginya tidak ada kemudian ada juga pembakar tiga tungku ya pembakar tiga tungku ini artinya di dalam tubuh kita ada tiga tiga api ya api di atas di kepala api di tengah di dada dan api di bawah di bagian bawah tubuh makanya disebutnya ada pembakar tiga tungku di dalam tubuh manusia yang masing-masing panas panas ini artinya pusat energi jadi kepala kan mikir badan dada itu napas terus perut itu pencernaan itu panas tuh tiga-tiganya nah ini didefinisikan dengan sederhana oleh apa para sinsi-sinsi ini sebagai yang namanya san ciao tiga bagian tubuh tiga bagian tubuh atas, tengah, bawah nah di dunia kedokteran barat ternyata ada ini istilahnya perikardium itu disebutnya saraf simpatik sedangkan pembakar tiga tungku ini disebutnya saraf para simpatik ya jadi ternyata orang barat orang bule belakangan baru oh iya sadar oh iya bener iya bener iya bener iya bener ya tetapi yang belum disepakati memang banyak oleh kedokteran barat nah ini saya bikin satu daftar ya yin yang yin itu dua dua coretan yang satu coretan nah kalau yang satu coretan di atas artinya yin dalam yang kalau yang dua coretannya di atas artinya yang dalam yin tadi itu ya ada gambar putih di atas hitam ada gambar hitam di atas putih nah jadi dia bikin bikin lagi nih apa binari ya yin yang yin dalam yang yang dalam yin kemudian dia bilang yin tertinggi yin tertinggi jadi artinya dua garis itu dua-duanya yin yang tertinggi jadi artinya dua-dua garis itu adalah yang nah dari situ dia bikin lagi definisi kalau kelebihan yin itu artinya apa yin itu yang warna merah ya kelebihan artinya kita harus menenangkan menguras atau memperbaiki yin supaya dia turun jadi yang hijau sama yang merah ini harus sejajar harus seimbang itu kalau kelebihan yin jadi artinya mesti diturunin yinnya nah kalau ke apa kelebihan yang di bawah jadi yang kanannya itu lebih itu artinya kita harus menenangkan harus ditenangkan harus dikuras ya supaya yangnya bisa baik ini ngomongnya soal penyakit ya di depan tadi kan ada yin itu apa yang apa itu jadi kalau yin adalah misalnya jantung kalau yang itu adalah ucus halus ya ucus kecil nah ini juga gitu kalau kelebihan yang apa tuh ucus halus ya ucus halus jadi ucus halus harus dikurangi nah contoh-contohnya ucus halus kelebihan apa sakit pundak ya apa pencernaan gak benar dan sebagainya nah jadi definisi-definisi ini semua dibuat berdasarkan statistik jadi gak pernah meleset ya gak pernah meleset yang meleset nanti adalah pada saat menentukan titik-titiknya ya tapi secara keseluruhan ini tidak pernah meleset statistik yang dikumpulkan lebih dari 2000 tahun ya nah kemudian kita lihat lagi ini ada yang nyaret-nyaret mana ya biasanya keluar dulu ya stop sharing dulu saya share lagi yang paling gampang nah yang berikutnya adalah kita bicara tentang yang namanya chi nah chi ini banyak yang nyebutnya yang lain ada yang nyebutnya prana ada yang nyebutnya roh ada yang nyebutnya ki ada yang nyebutnya chi pakai q ada yang nyebutnya chi pakai ch semua sama semua sama ini adalah konsep kuno yang dibuat 5000 tahun yang lalu dan ini berbasis tau ya jadi berbasis tau dan nantinya berikutnya menjadi traditional Chinese medicine dan si ini ditemukan sebelum adanya penelitian ilmiah sebelum adanya teori fisika Newton jadi kita nggak tahu bagaimana kenapa sampai orang-orang Cina kuno di Tiongkok itu bisa menemukan apa yang namanya chi bagaimana caranya ya karena chi itu berbeda dengan darah kalau darah ya kita potong apa ya orang yang sudah meninggal kita kita apa operasi belek gitu ya masih bisa kelihatan semuanya kalau chi hilang dia begitu orang meninggal chi nya meninggal apa hilang juga nah didefinisikan chi itu adalah sebagai energi didefinisikan chi itu adalah semangat hidup jadi kalau chi nya tinggi semangat hidupnya tinggi didefinisikan chi itu adalah energi biolistrik jadi artinya listrik yang dihasilkan dari biologi dari cairan cairan dari oksigen dan sebagainya dan chi itu adalah kekuatan vital satu orang manusia simple ya sangat simple nah kemudian kita lihat lagi sekarang berikutnya adalah jenis chi nah ternyata chi itu tidak satu ya chi itu banyak disini saya catat ada satu dua ada prenatal chi ada postnatal chi ada cing chi ada yuan chi ada kou chi ada kong chi ada cong chi ada sen chi yang kita kenal ada ying chi ada wei chi nah kalau saya belajar ini waktu belajar aku puntur tahun 2019 saya sampai muter-muter gak ngerti itu apa sampai akhirnya saya bikin ini gambar ya saya bikin gambar saya klarifikasi dengan suhu saya bener gak nih gambar saya kayak begini iya kurang lebih bener dia masih bilang kurang lebih ya tapi saya gak patah semangat saya cari semua saya cari jurnal-jurnal buku-buku semua saya obok-obok ya dan ternyata gambar ini dibaca enak sekali ya jadi ini gambar menceritakan bahwa kalau kita makan dan bernapas dan minum itu jalurnya lain kalau udara masuknya ke paru-paru dan udara di paru-paru ini adalah transportasi buat menggerakan chi tadi nah itu makanya pajarot setiap pagi olah napas dan sebagainya yang diolah itu adalah chi udara atau yang disebutnya kong chi ya dimana chi ini berfungsi sebagai transportasi untuk memutar mineral kalau kalau menurut kedokteran barat nah kalau kita makan kalau kita makan maka makanan dan air itu akan masuknya nanti ke limpa spleen dan dari limpa itu akan ditransformasi menjadi bulir-bulir makanan yang disebutnya kou chi jadi kalau standar WHO ya huruf G itu dibacanya K saya sebenarnya juga gak bisa mandarin ya saya tapi gara-gara saya belajar TCM aku putur jadi saya coba-coba untuk apa memahami bahasa mandarin nah jadi kalau kita makan dan bernapas itu nanti masuknya ke titik tengah ya titik tengah yang namanya Chong Chi ya itu adanya di CV 17 kalau titik akupunturnya nanti kita bicara di next session jadi dikumpulkan di sana nah makanan dan udara bulir makanan bulir air dan sorry bulir makanan udara dan air itu semua dikumpulkan di dada di perut nah kemudian di perut itu ternyata ada satu unsur lagi yang dimasukkan ke Chong Chi yaitu yang namanya Yuan Chi ya ini Chi asli nah Chi ini berasal dari ginjal ginjal ini dianggap gudang untuk tenaga atau cing ya bukannya tenaga sebenarnya cing itu DNA karena di dalam ginjal itu ada yang disebutnya Chi prenatal prenatal Chi itu adalah Chi warisan ibu jadi waktu kita dikandungan waktu kita jadi bayi fetus itu dikasih dimakan oleh ibu kita nah si itulah yang disimpan di dalam ginjal kita masih kecil makanya apa ada orang yang bilang oh itu turunan diabetes turunan karena memang dari atas dari ibunya masuk ke anaknya melalui ginjal dan nanti di dalam ginjal ini dia simpan untuk kehidupan kita berikutnya nah secara pelan-pelahan Yuan Chi ini dikeluarkan digabungkan jadi Yuan Chi ini adalah sebetulnya energi yang dari ginjal yang dari orang tua kita digabung dengan energi yang kita dapat yang waktu makan digabung nah penggabungan dari ketiga itu udara air makanan dan Chi prenatal itu digabung ke dalam satu tempat ke dalam satu Chi yang namanya Chen Chi jadi itu adalah Chi yang udah paling atas udah gak ada lagi lawannya makanya apa ada meditasi yang namanya Chen Chi yaitu meditasi untuk menghasilkan Chi yang udah gak ada lawannya kenapa disebut tidak ada lawannya karena Chi Chen Chi itu terdiri dari dua Chi ada yang namanya Wei Chi ada yang namanya Ying Chi nah Wei Chi ini Chi Satpam Chi untuk pertahanan jadi biasanya itu mengalir di permukaan tubuh jadi di kulit di rambut di mata untuk melindungi dari patogen dari luar ya itu Wei Chi jadi Wei Chi ini melindungi tubuh kita jalannya 12 jam di luar siang 12 jam malam masuk ke dalam masuk ke dalam itu untuk melindungi organ tubuh jadi waktu malam gak ada Wei Chi makanya kalau malam waktu malam tidur di atas AC kita bisa cepat sakit karena tidak ada Satpam lagi disana Satpamnya masuk ke organ organ tubuh nah Ying Chi Ying Chi ini adalah Chi nutrisi Chi yang memberi nutrisi ke organ-organ kita jadi di tubuh kita ini menurut TCM ada 12 meridian nah Ying Chi inilah yang masuk ke 12 meridian setiap 2 jam sekali dimulai dari lang dari apa paru-paru terus dia jalan memberi nutrisi ke setiap organ dan meridian nah makanya orang kalau dia bisa meditasi cenci dan dia bisa sehat itu karena dia menghasilkan dua Chi ini Chi pertahanan dan Chi Ying Chi untuk memberi nutrisi dan ternyata ternyata gambar saya ini yang dibuat 2019 pada tahun 2021 dilakukan penelitian oleh orang Amerika ya ini dia namanya CP Ong nah dia gambar persis seperti apa yang saya gambar cuman kalau dia gambar vertikal kalau saya gambar horizontal ya jadi kalau menurut kedokteran barat yang namanya cenci itu adalah ATP ATP adalah energi yang keluar dari mitokondria ya jadi wah saya lihat gini aja gile saya ternyata sudah mendahului CP Ong melakukan gambaran ya bukannya penelitian ya saya ngegambar aja ngegambar berdasarkan instingnya wah ini misinya kesini ini misinya kesini karena saya biasa dulu pernah bikin software jadi ada flowchart jadi mengertilah ya ininya semua nah jadi ini kalau ada yang mau jurnalnya ini silahkan saya bisa share jurnalnya dan jurnalnya ini betul-betul merupakan gambaran yang saya bikin nah tadi ya yang lihat sebelah kanan ini ya itu udah saya gambar tadi ya sebelumnya ini nah sekarang yang sebelah kiri ternyata berikutnya saya udah gambar lagi nah ini dia ini saya gambar juga sekitar tahun 2020 ya ini saya gambar bahwa apa mitokondria yang kena infrared ini ya saya kebetulan disini saya gambar dalam kaitannya dengan acupatch life wave jadi begitu mitokondria kena infrared maka dia akan menghasilkan ATP jadi ATP itu adalah sumber energi ya sumber energi jadi waduh puji Tuhan gambar saya cocok dan terus lagi saya bikin lagi ah lebih cocok lagi saya anggap bahwa apa energi ini adalah baterai jadi kalau kita punya handphone atau smartphone itu kan kalau levelnya sudah 10% 5% gak lama lagi mati ya nah demikian juga sel di tubuh kita sel di tubuh kita ternyata dia punya tegangan kalau sehat itu antara minus 20 sampai minus 25 milivolt kecil sekali gak bisa diukur pakai meteran biasa kalau sehat kalau kita terserang penyakit atau kanker atau apapun juga itu tegangannya menjadi 5 milivolt plus jadi kalau sakit malah plus kalau sehat itu minus ya kenapa begitu ya udah memang begitu penelitian membuktikan bahwa kalau kita sehat itu antara minus 20 sampai minus 25 dan kalau minus 50 itu artinya kita lagi melakukan perbaikan sel kita sedang melakukan perbaikan lagi di charge istilahnya kalau sekarang ini ayo di charge sel kita itu di charge untuk jadi sehat jadi benar-benar gambar-gambar ini kalau saya balik lagi ke depan yang saya bikin ini kemudian yang dibikin oleh C.P. Ong dan sebagian kirinya itu saya juga bikin secara tidak sengaja ini sudah membuktikan bahwa ya benar teori ini bukannya main-main bukan abal-abal bukan hayalan dan memang bisa dipertanggungjawabkan semuanya ini jadi itu soal Qi nah sekarang kita lihat lagi fungsi Qi itu apa sih sebetulnya fungsi Qi yang pertama adalah sebagai melindungi tubuh dari patogen eksternal jadi Qi itu kalau kita tidak ada Qi cepat flu cepat sakit cepat pusing dan sebagainya itu melindungi tubuh kemudian menghangatkan atau mendinginkan tubuh artinya kalau kita di daerah yang 4 musim misal musim dingin maka Qi ini langsung menghangatkan tubuh kalau kita berada di padang pasir Qi ini mendinginkan tubuh supaya kalau kepanasan tidak benar kalau kedinginan juga tidak sehat kemudian Qi juga mempertahankan organ supaya tetap ada di posisinya tidak bergeser jangan sampai jantung ini bergeser ke bagian bawah atau ke atas dan Qi juga menjaga darah tetap ada di pembulunya jadi kenapa darah ada di pembulu pembulu darah kalau kedokteran bilang ini ada kaitan kimia blablabla tapi kalau TCM ini bilang bahwa itu yang pegangin itu Qi yang pegangin darah di pembulu itu Qi dan Qi juga mengatur sairan tubuh air mata kemudian keringat air pipis dan sebagainya dan dua yang penting kalau tadi dilihat dari gambar saya soal Qi fungsi Qi yang penting ada dua yang cukup penting yaitu sebagai transformasi dan transportasi transformasi ini yaitu melakukan transformasi makanan dan udara menjadi Qi dan darah yaitu dilakukan oleh limpa jadi Qi sama darah itu beda kalau saya baca buku banyak buku pusing itu antara Qi dan darah ibu dan anak anak dan ibu tapi biarkan saja itu teori teorinya tetapi yang paling penting bahwa transformasi itu adalah melakukan proses melakukan perubahan makanan dan udara menjadi Qi dan darah nah kemudian yang fungsi kedua yang penting juga adalah transportasi yaitu menggerakkan Qi di seluruh meridian tubuh nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa kalau kita olah raga kalau kita olah nafas kalau kita segala macam itu berarti kita mengatur pergerakan Qi ini ke seluruh meridian tubuh untuk mencegah terjadinya stagnasi dan untuk meningkatkan pertumbuhan karena dengan bergerak ini seluruh organ dikasih nutrisi sehingga ada pertumbuhan ya jadi fungsi Qi ini gak banyak tapi penting ya dan saya telusur ini Qi yang bagus apa nah ini saya keluar lagi ya karena ada yang ceret-ceret ya Qi yang bagus apa Qi yang bagus ini saya definisikan adalah orang atau manusia yang energi kemudian punya daya tahan yang baik punya otot kuat dan relax punya sistem kekebalan tubuh seimbang punya apa penyembuhan cepat pencernaannya sehat pikirannya jernih dan penuh konsentrasi tidurnya bisa nyenyak berarti Anda punya Qi yang bagus nah kalau Qi nya kekurangan itu artinya kebalikannya karena yin dan yang ya plus dan min malam siang itu kebalikannya semua kalau kekurangan Qi itu energinya rendah badan lemah sistem kekebalan terlalu aktif ya atau yang di kedokteran barat disebutnya otoimun ya kemudian alergi atau sensitif terhadap sesuatu udara debu dan sebagainya depresi ya kemudian penyembuhannya juga lambat jadi kalau ada luka lama sekali ya kayak misalnya kalau kita kena diabetes itu darahnya kan lama mengering nah juga pencernaannya buruk nafsu makannya tidak terkendali ya pokoknya makan gorengan daging merah mie setiap hari makan mie saya dulu begitu ya pagi malam siang mie bukannya ini mie mie karena di Jakarta kan banyak macam-macam mie acay aceng acuy alok segala macam itu saya cobain satu-satu mie ya itu nafsu makan tidak terkendali karena kekurangan ci atau ci-nya itu buruk sehingga akhirnya konsentrasi dan ingatannya menjadi buruk juga lupa cepat lupa terus aduh belajar malas dan sebagainya ya nah kemudian kalau kelebihan tadi kekurangan sekarang kelebihan kalau kelebihan kita cepat marah saya ngeluh dikit marah cepat stres terus otot-otot tegang wah pokoknya kalau menghadapi sesuatu udah maunya ngajak berantem aja gitu kan terus sehingga akhirnya sakit kepala terus ya tidurnya juga buruk terus nyerinya sakitnya sebetulnya bukannya karena sakit bener-bener sakit tapi karena tekanan ya nah juga rahang kenceng kayaknya udah udah mau mau marah aja napas juga tersenggal-senggal pendek ya ini ini kalau kelebihan chi ya nah bagaimana kita meningkatkan chi jadi kalau kelebihan bagaimana kalau kelebihan kekurangan bagaimana nah yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan gerakan tubuh ya 20 menit setiap hari jika kita kekurangan chi jadi olah nafas olahraga jenci ataupun apa itu ada di bagian nomor tiga ya adalah cara yang paling tepat untuk meningkatkan kekurangan chi ya karena berlatih chi kung berlatih tai chi berlatih yoga berlatih meditasi olahraga olah nafas wim hof apapun dah ya nanti ujungnya adalah meningkatkan chi dan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memang kekurangan chi kalau dia pas-pasan atau cukup ya cukup 20 menit kalau dia semakin kurang semakin lama kita harus apa berlatihnya nah hal yang penting lagi yaitu kita harus memilih makanan yang baik ya jadi jangan makan apalagi kalau udah di atas 50 ya usia di atas 50 lebih baik tidak makan daging merah tidak makan mie artinya tidak itu jangan banyak-banyak ya kalau nyorek-nyorek sedikit masih oke deh ya susu apa harus susu nabati kemudian apa namanya lebih baik lebih baik jangan makan makanan yang disimpan lama konsentrat ya dan juga misalnya sebenarnya sebenarnya sih saya kalau menganjur ini saya dirajam jangan ngopi jangan ngeteh jangan terlalu banyak ngopi jangan terlalu banyak ngeteh karena dua itu bukannya apa-apa kalau kita sering minum ya pagi siang sore kita minum kopi minum teh maka akan terjadi inflamasi di meridian memang akibatnya tidak langsung tapi sedikit demi sedikit yang paling tidak adalah kita akan kekurangan air ya karena kalau kita minum teh itu berarti bukannya kita minum air putih ya beda minum teh dengan minum air putih ya jadi kalau udah di atas golden age itu sebaiknya batasi aja apa makanan-makanan yang itu ya mie itu apa bikin lengket ucus daging merah itu biasanya sapi atau apa disuntik antibiotik dia masuk ke badan kita kena juga antibiotik jadi badan kita tahan terhadap antibiotik pokoknya aneh-aneh dah yang terjadi kalau udah usia di atas 50 tahun atau 60 tahun karena saya pernah kirim gambar kan stem cell itu kalau udah di atas 60 tahun dia hanya mampu melakukan regenerasi 10% saja nggak lebih ya jadi kenapa kita tua karena stem cell itu sebetulnya bentuknya huruf kayak huruf X kemudian itu ada kakinya kakinya ini makin lama makin apa putus kecabut ya itu telemor telomer sorry telomer itu makin lama makin kecabut kecabut karena usia makanya rambut jadi putih kulit jadi keriput karena telomer itu cabut kecabut kecabut kita nggak bisa menghindar dari penuaan yang kita bisa lakukan adalah kita menghambat penuaan ini jadi usia hidupnya itu diperpanjang tadinya sekarang mungkin 80 ya nanti bisa 90 nanti berikutnya bisa 100 ya umurnya tapi 100 juga bukannya sakit sakitnya percuma ya bisa hidup 100 tahun tapi di atas ranjang aja gitu nyusahin orang itu mendingan cepat-cepat aja jangan sampai 100 gitu karena yang kita yang kita mesti lakukan juga adalah untuk meningkatkan cini adalah lakukan sesuatu yang benar-benar untuk menikmati hidup jadi jangan apa makan untuk hidup eh hidup untuk makan makan untuk hidup nah pokoknya jangan makan untuk hidup hidup untuk makan gitu pokoknya kita lakukan sesuatu untuk bisa di enjoy dinikmati nah saya kasih satu singkat aja ini teori-teori berdasarkan TCM jadi TCM ini tidak mengenal limpatik tidak mengenal cairan lain selain darah nah ini definisi darah adalah bentuk Qi yang lebih padat darah tidak terpisahkan dari Qi Qi menggerakkan darah darah adalah ibu dari Qi Qi memberi kehidupan dan gerakan ke darah tetapi darah memberi makan organ-organ yang menghasilkan Qi pusing pusing tapi dari sini dari gambar ini yang singkat jelas padat kalau menurut saya kita bisa lihat bahwa bagian yang paling penting di dalam organ tubuh kita adalah pertama limpa jantung lambung hati ginjal dan tulang tetapi ada satu bagian yang sebetulnya pusat dari semuanya budangnya yaitu ginjal jadi makanya kita harus menjaga ginjal ini sebaik-baiknya karena kedokteran barat tidak bisa memperbaiki ginjal paling ditransplantasi paling dicabut dibuang satu nah kalau kita sudah hilang satu ginjal kita itu sudah kehilangan keseimbangan organ tubuh karena ginjal ini yang menjadi peran utama untuk menghasilkan darah karena kalau jantung dan lambung ini kan bagaimana kita makan sedangkan kalau ginjal ini adalah bagaimana yang kita simpan gudangnya jadi kita ngambil barang dari gudang untuk menghasilkan atau membuat ginjal kalau gudangnya itu berisi barang-barang yang expire sudah rongsokkan maka kualitas darah ini tidak tidak bagus ini adalah filosofi Cina yang sangat menarik karena kedokteran barat itu mengabaikan ginjal artinya yaudah pokoknya kalau ada ginjal kayak gitu aja tidak ada usaha apapun untuk bisa meningkatkan kemampuan ginjal untuk menyimpan ya karena saya waktu di periode 2021 waktu saya mempelajari ini saya cari literatur tentang ginjal di kedokteran barat ini ya adanya cuman GFR itu yaudah gini yaudah jangan minum ini jangan minum itu jangan makan ini jangan minum padahal setiap kali kita makan obat minum obat makan atau minum 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 keras dan beracun semua nanti nyimpannya di gudangnya ginjal di dalam ginjal jadi kalau kita udah nyimpan semua obat-obatan di dalam ginjal sisa-sisanya ya makanya nanti waktu kita mau beraktifitas waktu waktu ada permintaan oh saya perlu darah ginjal ginjal itu udah gak ada lagi stoknya ini stok raw material udah gak ada lagi karena isinya udah obat-obatan semua makanya sangat penting sekali lagi ya karena ginjal adalah esensi kehidupan ya kita lanjut nah seperti tadi saya sebutkan bahwa di TCM tidak ada cairan limfatik atau apapun pokoknya semua disebutnya cairan ya dan cairan itu bisa jadi air mata bisa jadi keringat bisa jadi apa urin ya disini ada bisa jadi urin bisa jadi ke air mata dan sebagainya bisa juga dalam bentuk BAB ya karena mekanismenya itu adalah mekanisme kalau kita lihat ini kayak flowchart apa flowchart komputer ya makanan masuk ke lambung diolah cairan murdinya dikasih ke limpa limpanya ditransportasi ke paru-paru ini sebagai plam ya itu sebetulnya ya plam paru-paru itu apa menyebarkan semua cairan ini supaya kulitnya jadi bagus matanya ada apa tidak katarak terus keringatnya juga tidak apa tidak tidak kental dan sebagainya ya ini mekanismenya begitu jadi ya saya juga nggak tahu bagaimana orang orang Tiongkok kuno zaman dulu 2000 tahun yang lalu bisa mengerti flowchart kayak begini dan ini sampai hari ini diamini oleh kedokteran barat ataupun oleh kedokteran timur ya kemudian ini yang yang agak sedikit ngayal ya tapi di dalam kedokteran barat ini disebutnya DNA ya jadi cing ini di kedokteran barat makanya saya gambarnya itu DNA karena itu disimpan di ginjal lagi balik lagi dibawah di ginjal ini menyimpan dua cing menyimpan dua DNA ya nggak sama ya DNA ya tetapi kurang lebihnya adalah cing yang didapat yang kita makan waktu kita makan ada ada sisa cing yang disimpan di ginjal ada cing bawaan yang waktu kita masih di dalam perut ibu kita nah dua-dua itu disimpan semuanya di ginjal ya disini ada mekanisme cing sisa dikirim ke ginjal jadi kalau udah makan makan obat minum obat minuman keras arak racun-racun itu semua disimpannya kesini karena tidak mampu diolah oleh liver ataupun limpahnya ya makanya tadi saya sampaikan bahwa ginjal itu adalah investasi masa depan kita investasi masa depan kita kemudian saya ini sebenarnya kesimpulan kesimpulan dari tadi organ-organ tadi dan sebagainya kesimpulannya bahwa bagian atas namanya adalah tantien atas tantien atas kepala sampai leher sampai tenggorokan sampai sini tantien atas bagian atas makanya tadi disebut pembakar tiga tungku nah ini terus yang di tengah namanya tantien tengah yang di bawah namanya tantien bawah nah kalau kita melakukan meditasi cenci ini kita mendorong ci ini dari mulai dari hidung masuk ke dalam tenggorokan didorong ke sini ke tantien tengah didorong ke tantien bawah nah kalau sudah didorong ke tantien bawah di bagian depan nanti dia akan muter ke belakang sehingga dia akan berputar nah berputar itu adalah seperti panah yang warna ungu ini ya jadi kalau dari atas ke tengah ini konsentrasikan sen sen apa itu sen ini spirit apa itu sen jantung apa itu jantung surga karena orang cina zaman dulu itu belum belum ada Tuhan dia lihatnya tien di atas ya dia di atas surga di atas surga tien sebenarnya bukannya surga tien di atas nah jadi dia konsentrasikan sen jadi jantung ini dikonsentrasikan supaya dia memandu chi ya supaya ada di dalam di apa di tengah ini jadi di tengah ini adalah sumber chi ya ya chi ini dipandu nih oleh si sen supaya dia melatih chi ini untuk mengisi kembali cing yang diginjal ya cing itu yang ada diginjal di bawah diisi lagi direfill nah direfill itu setelah direfill makanya cing ini akan menghasilkan chi lagi ya jadi si dari bawah ini ke tengah lagi menghasilkan chi nah setelah dari tengah ini chi ini dia akan ke atas lagi supaya kita tadi kan lebih tenang tidak marah-marah tidak cepat apa stress stress dan sebagainya jadi putaran inilah ada apa putaran yang warna ungu putaran panah warna ungu inilah yang kita lakukan waktu kita meditasi cenci ataupun kalau misalnya olah nafas yang dilakukan oleh Pak Jarot dan teman-teman ya itu adalah sebenarnya memutar-mutar itu semua memutar-mutar energi supaya bisa menutrisi setiap organ tubuh kita ya karena kalau dia muter itu bukannya cuma muter-muter aja gitu ya tapi dia melakukan apa pemberian nutrisi ke organnya ke lambung ke limpa ke jantung ke ginjal ya jadi filosofi yang amat sangat sederhana ini ya memang sudah terbukti ya sudah tidak usah diragukan lagi dan ini sudah ribuan tahun sudah jelas jadi kita kalau mau mengobati penyakit tinggal cari dimana nih sumber stacknya ini ya di organ yang mana oke nah ini saya gambarkan ini meridian meridian ini apa nah ini meridian depan meridian rend ya dan ini meridian meridian tu yang di belakang jadi dia itu berputar terus ya kayak Tamiya kayak apa trek Tamiya berputar terus gak gak bisa berhenti ya kalau berhenti berarti kita meninggal ya dan ini kalau dilihat ada ada tulisannya SI small intestine TE triple energizer sancao LI large intestine LU lung PC pericardium HT heart KI kidney LR liver SP spleen ST stomach GB gallbladder BL bladder dan perhatikan di tengah tengah ini di dada dia nyalip nyalip dari yang tadinya di luar jadi masuk ke tengah dari yang tadinya di tengah masuk ke luar keluar kanan yang tadinya di luar kiri tetap tetap yang di luar kiri tetap yang melintir ini aja PC dan LU jadi ini kenapa makanya kita harus mempertahankan tengah tantian tengah ini supaya sehat karena itu isinya jantung paru-paru kita lihat lagi 12 meridian lagi ini kan cuma 2 kita lihat lagi ini 12 meridian ini meridian paru meridian ucus besar dia jalannya gitu jadi kalau kita sakit dimanapun kita tinggal lihat di titik mana itu meridian lambung orang nangis itu karena lambung terus meridian limpa nah ini jalannya jadi ketahuan sakitnya dimana ini meridian jantung tuh ke kelingking meridian ucus kecil nah ini meridian yang sakit pundak ya yang penyebabnya adalah ucus kecil ini meridian kandung kemi nah ini meridian yang skiatika ya secara kejepit ini meridian ginjal ya jadi bagaimana memperbuat meridian ginjal ya tinggal cari titik-titiknya ini ini meridian perikardium ini kalau kita anxiety ya itu tampil di PC6 itu di dekat jari itu apa di dekat pergelangan tangan nah ini meridian yang saya singkat aja P3T pembakar tiga tungku ini meridian yang jalan kemana-mana dan ini meridian yang menyebabkan kita sering pusing sakit kepala ya nyut-nyutan di pinggir apa mata terus juga sakit di apa di di bokong ya nah dan ini meridian liver nah ini kalau fatty liver apa segala macam ini tinggal cari titiknya jadi orang Cina 2000 tahun yang lalu sudah bisa melakukan mapping bahwa ada titik-titik meridian yang jalan dan di titik-titik meridian itulah sumber penyakit ya kalau kita lihat titik warna merah ini ya ini adalah titik-titik akupunturnya ya dimana titik ini sebetulnya menurut definisi akupuntur adalah titik yang tegangannya paling tinggi tahanan resistensinya paling tinggi tahanan ini ya tahanan tegangan jadi ya aneh ya orang zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah mengerti listrik dan dia sudah tahu titik-titik disini adalah titik yang punya tegangannya tinggi titik ini tegangannya tinggi jadi kalau kita sakit asam lambung misalnya sudah pasti adanya di titik tengah sini CV12 pas di lambung jadi ini lambung ini lambung disini CV12 kalau kita supaya jangan batuk disini di CV21 di Tenggorokan itu ilmunya sudah dari ribuan tahun yang lalu sudah jangan diperdebatkan ya gitu oke kita lanjut nah ini gambar yang pernah saya bikin saya coret-coret saya apa coba apa visualisasikan bahwa kedokteran barat itu baru abad 18 abad 18 ya sedangkan fisika ini sudah sejak 2000 tahun yang lalu sebenarnya kalau kita lihat kenapa antara kimia dan fisika itu berbeda karena di satu titik ini di dalam ilmu kimia di dalam kedokteran yang berbasis kimia bahwa partikel itu adalah materi ya materi ini adalah partikel yang yaudah kalau air air O2 O O aja H H aja sedangkan kalau menurut fisika atau fisika kuantum partikel itu adalah energi yang dipadatkan jadi di dalamnya itu ada energi jadi kalau kita lihat ada O ada zat kimia apa bukan zat kimia bilangan kimia O itu bukannya hanya O aja dia itu mempunyai energi potensial dia mempunyai energi kinetik dan dia mempunyai radiasi ya makanya sebetulnya fisika kuantum itu mengarah ke gaib dunia gaib ya karena di dalam percobaan fisika kuantum ini orang mencoba untuk memahami kenapa burung kalau terbang di udara dia ga bisa apa ga bisa apa namanya kesasar ga bisa nyasar ga bisa nubruk gedung kenapa ya itu semua bisa dijawab oleh fisika kuantum nah kita sekarang berada di abad antara dunia kimia dokteran barat dan dunia fisika TCM nah kita mau ambil yang mana ambil both of both both of best both of best word dua-duanya yang terbaik kita ambil ya jadi ini kesimpulan saya digambar ini nah saya kasih lihat lagi nih bahwa banyak sebetulnya sarjana-sarjana yang bukannya dokter kedokteran barat tapi dia adalah sarjana bidang lain ya yang menemukan bahwa manusia itu bisa diobati dengan frekuensi pertama kali adalah Josh Lahosky ini orang Belarussia ya dia apa menyembuhkan kanker dengan multiple wave oscilator jadi apa getaran yang banyak getaran yang banyak ini akan menghancurkan sel-sel kanker ya menurut teori dia saya baca bukunya bingung juga karena waktu itu kan belum ada transistor belum ada IC jadi dia bikin multiple wave oscilator itu dari tabung radio ya tabung radio itu panasnya bukan main jadi kemungkinan orang orang yang kanker dan bisa sembuh oleh alat dia juga karena panasnya itu kemungkinan nah kemudian ada David Tansley ini orang Inggris ini apa ini dia yang menemukan teori bahwa bumi ini memiliki 80% energi yin 20% energi yang itu itu makanya ada ada di beberapa WA group kan ada bioglas ya ada ada apa kartu radiasi apa segala macam lah nah itu sebetulnya konsepnya adalah ini bahwa di bumi ini memiliki energi yin 80% jadi batu itu sebetulnya memang punya energi energi yin jadi kalau kita sakit sakit itu adalah energi yang ya kalau kita sakit digosok-gosok batunya ke muka gitu misalnya eh jadi sembuh ya bener karena energi yin ini menetralisir menyeimbangkan energi yang dan dia yang menemukan ini David Tansley ya dia artinya menemukan secara apa ilmiah ya bukannya cuman kira-kira oh iya kira-kira ini kira-kira bukan berikutnya Robert Baker Robert Baker ini yang meneliti tentang bahwa badan kita itu ada listriknya dan ini dia dia lakukan percobaan cecak ya buntut cecak dipotong berapa lama kemudian dia tumbuh lagi buntutnya itu ya dan kalau kita setrum pertumbuhan buntutnya itu akan lebih cepat ya jadi aneh dah pokoknya ini percobaan aneh-aneh ya nah berikutnya di tahun berikutnya ini setelah ini kan dia 2008 meninggal Robert Baker nah ini Jerry Tennant 2013 nah dia lebih gila lagi meneliti bahwa sel ini apa punya tegangan seperti tadi saya bikin gambar ada baterai saya ambil informasinya dari buku ini healing is voltage jadi ada 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 kesetaraan antara tegangan dengan keasaman tubuh PH aneh aneh juga ini ya dan dia apa menyembuhkan orang ini dengan nyetrum nyetrum disetrum di bagian kalau sakit disetrum sakit disetrum ya demikian nah 2004 ini David Smith menemukan bahwa ada apa patent ya antena Galaxy Samsung dan iPhone jadi kalau kita telepon telepon ini menghadap ke otak kita dan ini sekaligus dilindungi oleh antena yang ada di teleponnya jadi apa otak kita tidak dibakar oleh sinyal sinyal elektromagnet dan dia yang menemukan akupats live wave ya nah juga yang saya sampaikan seringkali yaitu bahwa ada satu alat yang namanya QRMA yang ini dipatenkan oleh Ronald J. Wainstock itu si Lifset itu istrinya ternyata tahun 1994 dan dia patentkan itu pakai tabung listrik bukannya pakai radio bukannya sorry bukannya pakai transistor atau chip atau komputer ya dan patent inilah yang sekarang dikenal dengan alat murah meriah quantum resonant eh kurang N magnetic analyzer ya yang bisa memberikan laporan yang rinci tentang organ tubuh kita ya seberapa rinci itu sampai ada 98 halaman mulai dari peredaran darah di jantung otak fungsi paru sarang otak asam amino vitamin racun tubuh kegemukan kulit terus sampai kalau lelaki ke prostat kelenjaran apa prostat sperma fungsi seksual kalau perempuan organ reproduksi payudara siklus menstruasi dan sebagainya lengkap dan ini sekali lagi bukannya hoax benar tetapi tidak diakui oleh kedokteran barat karena parameternya berbeda jadi kirema ini diukur berdasarkan tegangan sel sedangkan kedokteran barat diukur dengan regen darah itu dicampur dengan apa apa namanya dengan bahan kimia untuk untuk menghasilkan sesuatu result gitu ya seperti misalnya HBA 1A 1C dan sebagainya ya jadi ini alat sangat menolong harganya murah dan ini bisa mendeteksi sebelum kejadian nah jadi itu akhir dari toparan saya selanjutnya bisa kita ngobrol ya Pak Jarod silahkan oke terima kasih Pak Michael ini saya tadi kayak kayak anak mahasiswa duduk kuliah kayak bahasanya bahasa yang bagi saya bahasa asing bahasa asing dunia asing dunia yang berbeda itu yang saya rasakan saya hidup di dunia barat di dunia ilmiah atau ilmu barat yang memang basisnya berbeda yang tadi siapa bapak bilang ini beda basis yang satunya kimia satunya fisika satunya nyata satunya energi nah energi ini kan gak kelihatan misalnya kalau kita bicara metabolisme bicara pH bicara hemoglobin ini kan kelihatan ini kan energi makasih emang gak kelihatan jadi emang bahkan bisa masuk bagian antara percaya gak percaya tapi begini teman-teman yang saya mau yang saya mau katakan tuh begini ya pola hidup sehat ini kan memang komunitas komunitas itu pertama lintas agama yang kedua ini lintas ilmu lintas ilmu saya atau teman-teman boleh percaya boleh tidak percaya boleh setuju atau tidak setuju ambil baiknya atau ambil praktisnya kalau misalnya bingung dengan teorinya ya ambil praktisnya aja kalau misalnya kayak tadi situ energi lalu ada roh nah mungkin begitu roh bagi saya sudah menolak tapi begitu masuk soal misalnya energi soal jalur energi ini mulai masuk akal atau nanti begitu masuk ke praktisnya tadi ketika misalnya analisanya berdasarkan denyut listrik tubuh organ-organ tubuh ini masih jadi menurut saya konteksnya kira-kira seperti itu pola hidup sehat ini adalah komunitas dimana kayak platform lalu ada banyak toko banyak channel ada olah nafas Wim Hof ada John Kabatsin ada Senci bahkan saya hadirkan juga olah nafas ritme yang sebenarnya menganalisa aneka olah nafas dengan teori ritme itu jadi kan juga memang teman-teman bisa bingung kalau yang berpikir teori bisa bingung tapi kalau yang berpikir praktis ya sudah nanti kita tanya-jawabnya hal-hal praktisnya saja jadi kita pilih tapi paling tidak begini saya kan masih mengundang Pak Michael satu kali lagi supaya kita dapat pemahaman pola pikirnya orang Tiongkok gitu ya ini sumber Tiongkok Chinese medicine jadi memang ilmu pengobatan dari Tiongkok gitu ya kalau background filosofinya dibuang maka yang ada praktisnya misalnya akupunktur gitu kan orang lupuh tempel ini tempel itu dulu kan tusuk jarum misalnya gak pakai ditusuk cuma ditempel-tempel sembuh gitu ya jadi diambil praktisnya kalau konsep di belakangnya kan tadi udah dijelasin juga bahwa ribuan tahun lalu ya ngomongnya apa namanya prana roh sorga padahal maksudnya atas jadi kita bisa kayak memahami ulang memahami ulang tentu teman-teman kan punya agama punya keyakinan jadi memahami ulangnya secara teknisnya tadi seperti saya waktu juga belajar pola nafas kalau Wim Hof saya tidak banyak mengemas ulang karena memang dia tuh teknik banget atau ya tadi pola nafasnya barat gitu barat banget ngomongnya hemoglobin pH John Kabat Sin aja saya harus mengemas ulang bahasanya jadi kalau teman-teman saya sebut John Kabat Sin teman-teman belajar langsung John Kabat Sin loh kok bahasanya beda ya memang saya kemas ulang dengan bahasa saya tapi saya tidak mengatakan saya menemukan karena memang saya belajar John Kabat Sin cuman kan meditasi gunung saya ganti dengan gambar diri gitu bahasanya ya beda 99% gitu tapi kalau nangkep esensi esensinya itu orang dibawa bersyukur dengan dirinya nah cuma saya pakai bahasa yang berbeda pakai alat yang berbeda demikian juga malam hari ini kita akan bahas mengenai kesehatan dimana orang itu bisa sakit kalau energinya lemah atau malam ini kita sebut C-nya lemah nah makanya kita akan bahas praktisnya kita lihat pasti juga ditanya-jawabnya sudah banyak pertanyaan hal-hal yang praktis ya jadi saya akan langsung masuk di tanya-jawab tapi tadi saya kasih komentar begitu sebagai apa ya namanya insight-nya atau wawasannya itu begitu tapi kita perlu mendengar juga latar belakang teorinya supaya tadi kan digiring-digiring dari mulai 2000 lalu sampai akhirnya paling modern gitu ya tapi kita jadi ngerti ngerti runutnya saya senang kita ngerti runut jalan ceritanya yang itu Pak Michael sudah rangkum dari berapa ratus buku Pak saya punya kalau buku Aku Puntur atau TCM ada 300 Pak jadi punya perpustakaan pribadi ini ya nggak semua semua di Google Drive Pak jadi yang Aku Puntur itu ada 8 volume satu buku itu 3000 halaman Pak wow oke jadi nanti tahun depan kita masih sambung lagi Mbak Legat tahun ini kita 2 itu masih skip saya nggak kuat juga belajar Pak oke kita sekarang langsung masuk di hal praktis tadi Pak Michael bilang hindari minum kopi hindari minum teh ini ada pertanyaan nih kenapa orang Jepang minum teh huburi panjang-panjang sehat-sehat ya gini Pak kita orang Indonesia dengan orang Jepang minum teh itu beda Pak kalau orang Jepang itu minum teh itu sebagai ritual ya sebagai ritual kalau orang kita kalau nggak ada gawe nggak ada kerjaan minum teh kalau apa di warung kopi yang nggak ada kopi ya minum teh jadi teh itu dianggap air putih Pak padahal nggak boleh itu makanya kita itu sebetulnya harus minum sebelum kerasa haus nah saya kasih contoh lagi yang real ya kenapa orang yang udah di atas 50 tahun kalau malam tidur selalu pipis dua jam sekali pipis dua jam sekali pipis nah jawabannya kan bisa macam-macam tapi ada satu teori yang saya terapkan ke diri saya sendiri yaitu bahwa kalau dulu ya saya waktu di rumah sakit itu kan dikasih infus dua jam sekali pasti saya keluar ya pipis nah kemudian setelah setelah selesai di rumah sakit saya ke rumah diem di rumah apa tinggal lagi di rumah terbiasa dengan kondisi itu jadi diminum seolah-olah kita haus kenapa haus karena kita itu tidur di AC ya mulut mangap yang haus itu bibir sebetulnya badan di dalam itu gak haus nah kita minum itu masuknya ke dalam nah kalau ke dalam itu ada proses nanti ada ada jam piket yang memang melakukan kayak cuci-cuci gitu ya di perut di cucian apa airnya itu dikeluarkan di antara jam malam itu makanya kalau kita sering kali pipis malam jangan minum air setelah jam 6 ya kalau haus pakai sendok fluk ini aja di apa di bibir cukup tapi sehari tetap harus 2,5-3 liter tergantung berat badan jumlah itu tetap harus dipenuhi ya iya itu kan siang kan dari pagi sampai siang sampai sore oke tapi malamnya kurangin jumlahnya bahkan sedikit aja iya jadi itu itu tip saya supaya jangan kencing pipis kencing sering malam-malam masih kembali ke soal tes tadi masih penasaran orang Jepang tuh banyak minum teh sehat dia minumnya gimana Pak biasanya kan jam 3 atau jam pagi jam 9 jam 3 ada jamnya ya yaudah beres dan gelasnya kecil ya gelasnya kecil kalau kita ini mok ya wow kluk ya teh es manis ya gelasnya kecil yang bahaya itu teh es manis Pak karena teh pakai gula gulanya itu yang bahaya ya ya bahkan juga kalau Chinese tipo dia pakai satu teko lalu glasnya kecil-kecil jangan nambah-nambah terus ya buat penutup buat penutup makan ya orang Tiongkok kalau makan penutupnya ya itu yang pakai teh teh yang dipoci lalu glasnya kecil-kecil gitu dengan glas gede ya masih kecil oke oke ya ini tadi menurut kelebihan sudah diterangin oke menurut eh enggak tadi kalau menurun menaikkan ya yang banyak dijelasin kalau orang kelebihan sih tadi yang nuruninya gimana Pak? nuruninya ya meditasi atau olah nafas Pak oke menyeimbangkan ya iya jadi kalau kelebihan ya kita bergerak banyak-banyak oke jadi kalau yang kelebihan lewat penenangan penenangan diri ya ya olah nafas ya wim hof ataupun apa aja pokoknya silahkan ya kalau menurut saya yang tenang-tenang itu ya antara senci atau kalau di saya yang MBSR yang John Kabatjeni itu yang tenang ucapan syukur ya yang kalau udah umurnya di atas 50 ya oke oke bagaimana kalau orang sudah pasang ring jantung diabetes ini kalau dihubungan dengan soal energi tadi perbaikannya lewat gimana Pak? oke jadi mesti dipisahin Pak diabetes itu adalah pola hidup jadi satu-satunya cara untuk mengobati diabetes harus berubah pola hidup jangan makan nasi jangan makan daging merah jangan apa makan sering mie itu kalau diabetes ya jadi nggak ada hubungannya sama Ci itu sebetulnya ya itu completely gaya hidup nah Ci ini kalau untuk yang pasang ring itu Ci berfungsi karena sebetulnya orang penyumbatan jantung atau otak ini kan terjadi karena ada plak ya Pak ada plak plak ini adalah sebetulnya apa namanya lemak yang tidak cair ya yang mengalir di pembuluh kapiler kalau itu kalau itu lemak bisa kita bersihkan dari pembuluh kapiler maka otomatis jantung dan otak kita sehat nah itu bisa dilihat oleh QRMA Pak di halaman pertama ada tuh plak dan kolesterol plaknya dimana menyempitnya dimana nggak 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 tepat gitu Pak tapi pokoknya ada di pembuluh antara otak dan jantung oh oke nggak bisa tepat Pak karena itu nggak nggak pakai X-ray ya tapi dalam jalur yang mana nah sekarang udah ketahuan ada plak cara ngatasinya ya minum air minum air yang saya kan sering perkenalkan air yang nano cluster atau air elektron karena kalau air air itu ya molekulnya itu gede ya molekulnya segede gini sedangkan pembuluh kapilernya kecil ini nggak masuk nih Pak jadi yang masuk ke sini hanya tetesan-tetesan air aja nah tapi kalau air itu ininya apa molekulnya kecil clustering nah ini dia bisa masuk ke dalam pipa pembuluh kapiler air nano cluster hexagonal ya hexagonal pasti ya tapi nano clusteringnya itu ya ya itu banyak sebutannya air elektron air hexagonal air nano cluster nanosport ini botol 1,3 juta Pak jadi bahannya batu tumarin nah tumarin itu adalah yin Pak oh oke ya batu tumarin itu adalah yin nah begitu air itu masuk sebetulnya air yang disebut nano cluster itu adalah air yang bergerak Pak nggak nggak apa nggak ngembang gitu kata orang Sunda ya nggak tergenang makanya kan air yang bagus di lordes atau di air zam-zam sendang sono sendang sono ya sendang sono itu airnya kalau Bapak lihat air terjun ya tempat-tempat air terjun yang negatifnya ya air terjun itu ya waktu air itu jatuh ke batu dia kan kayak ada busa gitu ya Pak kayak ada apa cipratan busa nah itu itu air yang baik sebetulnya yang mesti diminum saya terus terang pakai ini tapi belum meng-endorse belum meng-endorse kenapa saya cek lagi saya lagi percobaan ya ini ada apps ya ini bukan QRMA tapi yang lain lagi body score saya 73 tapi disini disebut saya air saya levelnya 54,8% jadi saya kurang karena harusnya minimal 55% jadi saya hanya memang kurang 0,2% kurangnya tapi saya di batas antara merah dan hijau nah saya sedang harus masuk ke hijau seperti ke biru gitu ya tapi saya pas di garis berarti saya kekurangan tubuh saya kekurangan air nah makanya saya lagi mencoba kenapa saya minum air cukup banyak tapi tubuh kekurangan apa jangan-jangan air yang saya minum bukan nanocluster ya nah tapi saya akan coba dulu nanti kalau udah sebulan dua bulan ini bergerak naik berarti masalah ini terselesaikan dan nanti pasti umur saya akan lebih muda lagi karena body age saya visceral fat saya 12% saya harus bergerak menuju 9 dengan apa namanya dengan body setting tiap hari tapi umur saya sebenarnya kalau dua minggu lalu 37 sekarang hari ini saya sudah 36 jadi sudah makin muda lagi jadi muda lagi tapi dengan view RMA saya pasti janjian nanti mau janjian sama dokter Vira karena udah lama nggak kesana nanti kalau pakai itu skornya berapa dulu kan 89,9 udah mau 90 saya pengen di atas 90 body skornya ya body skor ya oke oke nanti kita bicara soal QRMA kita lanjutkan dulu nah tadi bicara teh yang dipantang itu kalau dari sisi TCM ya jadi ini kan ini memang teman-teman sekali lagi ini kita beda versi pandangan ya itu termasuk teh hijau atau hanya teh hitam aja Pak nggak semua teh Pak semua teh ya kalau menurut konsep dari TCM ini ya pokoknya kopi ya karena teh hijau mau hitam tidak udah kurangin karena teh sebetulnya teh itu kan dia akan akan melarut ya Pak dalam bentuk nano ya nano nano size ya jadi teh itu kan direndam di air panas kemudian dia larut ya kan kenapa tadinya air putih tiba-tiba jadi coklat karena ada nano nano apa sel sel warna itu iya kan sel teh warna nah sel teh warna ini kan itu kan nggak tahu dibikinnya bagaimana Pak di prosesnya kalau teh yang asli dicabut dari gunung mas sana direndam itu udah pasti original kan tapi yang sekarang kalau teh hitam itu dibikinnya lewat proses ada fermentasi ya teh hijau teh hijau itu daun dipotong-potong lalu dijemur di bawah atap jadi nggak kena matahari sampai kering Pak ada fermentasi ya makanya mekanisme itu yang mekanisme kimia itu kan nggak 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 apa nggak nggak ketahuan gitu apa yang akan terjadi jadi kalau yang saya pahami teh hijau itu teh tanpa fermentasi jadi kayak orang ini kayak daun salam dikeringin sebuah bumbu jadi dia cuma ya daunnya aja makanya warnanya nanti tidak coklat hijau Pak tehnya tapi kalau dari sisi teh ini ya sama-sama ada tapi memang teh hijau rasanya nggak enak karena dia tidak melewati proses fermentasi oke nanti kita bisa bahas di ini ya terus soal ring sudah Pak mana yang lebih penting antara ginjal atau om pedu untuk dikelacinya dengan baik nggak bisa milih ginjal sentralnya menuju om pedu ya jadi jadi kan kalau lihat mekanisme kerjanya ya makanan masuk lambung diproses kemudian difilter oleh liver ya difilter oleh liver kemudian dibuang oleh empedu ke ginjal kalau itu kedokteran barat ya nah kemudian apa pada proses itu nggak bisa ada satu yang kehilangan gitu ya tetapi yang saya tekankan penting itu adalah bahwa orang sering mengabaikan mengabaikan kepentingan ginjal sebagai gudang jadi dia itu merokok makan apa makan-makanan yang nggak bener minum-minuman keras makan-makanan yang nggak apa banyak-banyak toksiknya nah itu nanti semua dibuangnya disimpannya ke dalam ginjal nah kalau ginjal kurang air isinya semua racun udah itu penyakit ginjal namanya oke ya kita lanjutkan lagi bicara hari ini mengenai energi yang mengalir lewat jalur-jalur meridian nah ini ada yang bertanya kalau kita olahraga apa itu termasuk memperlancar aliran energi ya pasti ya pasti cuman memang memang kalau misalnya Bapak olahraga secara barat ini tidak tidak memenuhi apa prosedur dari Tiongkok ya dari Cina karena kalau misalnya kalau Cikung ya itu kan dia ada pelahan bergerak gini nah itu kan artinya dia memutar ini memutar perut Pak memutar perut kalau kalau gerakan pelan gerakan pelan kayak orang-orang Cikung Yoga ya jadi itu memutar kalau olahraga yang lain kan satu dua tiga empat itu otot itu otot bukan energi mengalir makanya teman-teman kalau pagi hari ikut saya olah nafas yang jam 5 30 5 30 sampai jam 6 itu olah nafas jam 6 sampai 6 30 teman-teman saya ajak setiap pagi setiap sampai Jumat itu olahraganya namanya body stretching jadi kayak yoga pelan-pelan semuanya gerakannya pelan ya tangannya pelan sambil tarik nafas buang nafas dimiringkan tarik nafas jadi badannya lentur fleksibel jadi semua badan dilenturkan dari kepala sampai kaki dalam 30 menit semua digerakkan dengan sangat pelan sehingga kalau dilatih tiap hari maka badannya lentur walaupun kita sudah umur nih kalau yang makanya ikut-ikut ikut-ikut baru pertama kali ikut pak kok bunyi kertek-kertek kok bunyi kertek-kertek karena belum lentur saya umurnya 60 kayak penari kan teman-teman bisa ngeliat saya lentur kuat tapi lentur nah itu dia lentur pergerakan yang lentur ini ya pak ya yang berhubungan dengan energi ya pak ya ya betul C-nya bagus ya jadi confirm nih ya ya karena memang juga saya diajarin begitu sama Pak Luardi Pak Luardi itu sebenarnya dia certified pengajar yoga ya jadi yang mengajari saya itu Pak Luardi certified pengajar yoga nah cuma saya ambil gerakan-gerakannya ya untuk diajarkan kembali yang saya sebut dengan body stretching ya itu sebenarnya adalah gerakan untuk melancarkan ya kalau pakai saya pakai terminologi barat melancarkan peredaran darah nah kalau Pak Michael kan bilang darah menghasilkan C mana dulu ayam berlal atau telur dulu ya telur telur jadi ayam ayam bertelur darah atau C kalau kita nggak bisa lihat C udah ngomongnya darah aja jadi gerakan yang mulai melancarkan darah darah mengandung nutrisi nutrisi dibakar jadi ATP ATP itu energi kalau bahasa saya kan begitu ya darah itu membawa nutrisi bukan hanya darah saja darah jadi ATP darah membawa nutrisi nutrisinya dibakar metabolisme menjadi kalau lemak sekian ATP kabroidat sekian ATP protein sekian ATP ATP inilah yang kalau secara mungkin energi itu kalau secara barat ATP ini ini dibutuhkan olahraga supaya lancar darahnya bukan olahraga yang membentuk otot tapi kalau sekarang pagi mulai saya kombinasi pakai tali supaya barat-baratnya tidak turun oke itu tanggapan dari saya sekarang kita lanjutkan lagi kalau anak ginjal nama pedoklan baratnya apa ya saya yang nanya soal istilah kelenjar anak ginjal kelenjar anak ginjal nama baratnya oh tidak tahu saya oh ini malah ada yang jawab di bawahnya ini ini namanya adrenal oh adrenalin adrenal adrenal topinya ya topinya ginjal nah kalau ini langsung ke hal praktis ada yang nanya kalau orang kena kanker apakah ini untuk menaikkan si yang atau energi yang menyembuhkan ini titik akupunkturnya gimana atau gimana caranya lebih luas orang kanker begini ya ya sebenarnya orang kanker itu apalagi kalau yang sudah dipotong dibuang seperti saya itu sama sekali sudah tidak ada hubungan sama kankernya Pak yang ada adalah kesehatan tubuh secara umum secara utuh Pak Maikar kan pernah mengalami skarnova sarkoma 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 kanker otot sarkoma kanker otot kankernya ototnya diambil diangkat iya sudah beres jadi tapi tapi bisa kambuh kalau sistemnya tidak bagus betul nah sekarang gimana nih betulin sistemnya kalau orang kanker nah betulin hidup betulin betulin sistemnya ya itu yang pertama seperti diabetes pola hidup nah pola hidup itu apa makan yang baik olahraga yang baik ikut pajarot ya terus tidur yang baik kemudian kita harus berusaha mengendalikan stres ya jadi jangan jangan ngubar stres kemana-mana jangan bikin orang stres jangan bikin kita sendiri stres karena penyakit kanker itu sebenarnya penyakit pikiran Pak sakit hati ya sakit hati itu sebenarnya sakit hati itu kanker itu jadi itu yang mesti diperbaiki sebetulnya nah cara memperbaikinya bagaimana ya itu dengan memutarci dengan lebih baik caranya bagaimana memutarci dengan lebih baik ya dengan berolahraga makan yang sehat tidur yang baik gitu Pak jadi sebetulnya kalau orang kanker itu obatnya enggak ada obatnya adalah ganti pola hidup kalau dia masih menggunakan pola hidup yang sebelum dia jadi jatuh kanker enggak akan sembuh kamu lagi kamu lagi maksudnya ya sudah sembuh pasti kamu lagi kamu lagi ya ya oke berbicara titik akupunktur Pak ini kan mungkin perlu dijelasin dulu ada akupunktur yang pakai tusuk jarum ada yang tidak tadi kayaknya belum disinggung yang enggak mau tusuk jarum tapi akupunktur ini gimana Pak mungkin Bapak bisa soal koyung soal ya itu itu sebetulnya kan bahan buat tanggal 29 oh nanti ya oke sekarang titiknya dulu aja oke jadi kalau kalau ngomong titiknya di seluruh badan ini ada 360 titik Pak wow tapi dari 360 titik ini ada titik-titik utama ada titik-titik utama yang fungsinya lebih tinggi dari yang lain ada yang satu kali lipat ada yang dua kali lipat ada yang tiga kali lipat dimana lipat-lipatnya lipat-lipatnya tegangan Pak jadi tegangan akan diperdetail di sesi berikutnya Pak ya itu nanti yang gak detail sih ya karena kalau detail itu mungkin panjang ceritanya karena kalau ada pertanyaan misalnya kayak orang sakit jantung titiknya dimana mau dijawab sekarang atau nanti ya sakit jantung itu titiknya disini nih apa di ini nih ini oke jadi tiga jari tiga jari dari pergelangan gak kelihatan tiga jari dari pergelangan ini tiga jari ini tiga jari nah di di jari mana sih ini terbalik di jari ini nih di jari ini adanya disini ini adalah titik eh mana ini perikardium PC6 jadi kalau di google cari aja PC6 akupoint ini dia ya makanya itu ada orang yang jual dokter laser kan pak buat supaya jangan stroke kan aloji jam tangan yang pakai laser yang orang pakai itu terus oh enak kepala gak gak pusing lagi jantung tidak berdebar-debar ini karena di titik ini nih di titik PC6 disini ya disini PC6 di atas TE5 jadi itu titik jantung juga ada di sebelah sini HT7 jadi kalau kalau kita ngerti akupuntur kalau misalnya aduh udah mau stroke udah mau keserang kita pencet-pencet aja ini ini pencet-pencet ini gak usah ditusuk ya ditekan-tekan aja karena titik akupuntur itu kan sebetulnya bisa distimulasi dengan jarum dengan tekanan akupoint terus dengan batu dengan apa laser sinar sinar laser dengan akupat seperti ini sekarang ada yang baru di blow dengan terahertz dengan gelombang terahertz ditiup jadi kayak apa hair dryer tapi bukannya kalau hair dryer kan cuma panas biasa kalau itu alat yang namanya i terahertz itu dia mengeluarkan frekuensi terahertz sehingga dia langsung bisa masuk ke dalam sel-sel yang paling dalam dan mengenai titik akupunturnya untuk mengadakan melakukan perbaikan pengobatan gitu ya jadi kalau berbicara soal sirkulasi energi titik-titik akupunktur makanya juga pernah dulu agak booming itu kayak nuga itu juga dengan pemanasan batu batu-batu biyok batu-batu turmalin yang dipanasi terus kita tinggi di atasnya itu melancarkan energi juga ya ya betul jadi itu menstimulasi titik-titik akupunktur sehingga kesehatan kita menjadi prima jadi tidak harus dengan tusuk ya tidak iya sekarang zaman kan udah modern jadi kalau tusuk bisa malah infeksi atau sakit ada yang takut udah sebetulnya kalau kita tusuk gak akan keluar darah pak kalau benar takutnya orangnya gak pinter ah sinsenya gak pinter atau kita salah nah kalau ditusuk keluar darah itu berarti gak benar pak oke oke tapi prinsipnya sebenarnya titik-titik akupunktur titik-titik meridian titik-titik sirkulasi energi tidak hanya dengan jarum bisa dengan gelombang bisa dengan inframerah bahkan bisa dengan gelombang yang energi yang dikeluarkan oleh batu-batuan tertentu makanya ada kayak nuga gitu ya ada batu tertentu tapi dipanaskan lagi gitu ya ya betul muncul juga ada kayak gelang kesehatan ada logikanya juga ya ya itu yin pak jadi batu yin itu giyok itu yin dingin tapi dulu kan karena kita gak ngerti jadi kayak jimat gitu ya dulu saya tukang bakar-bakar begitu pak ya batu batu giyok itu kan sebenarnya yin tadi pak teorinya David Stanley jadi yin ini karena kalau disini di jantungnya ini panas pak dia apa tekanan tekanan darat tinggi ataupun gejolak jantungnya keras gitu panas kan pak makanya kalau dipasang itu gelang gelang apa giyok batu gelang dari batu giyok dia akan dingin pak dia akan calm down jadi prinsipnya prinsip gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh sebuah produk sebuah materi ya pak ya dan batu kan mengeluarkan makanya kalau misalnya ada batu orang cari tambang itu kan pakai alat bisa mendeteksi oh di bawahnya ada batu karena batu itu mengeluarkan gelombang jadi bukan bukan mengeluarkan roh jahat atau jimat itu itu dosing road pak itu saya coba waktu itu dosing road ada alat ada alat yang namanya dosing road pak kalau orang dulu penyari pencari iblis kan penyari setan pak ya tapi secara ilmiah itu bisa diukur kayak orang cari mata air cari tambang cari emas mereka bawa alat bawa alat ilmiah mereka gak bawa dukun gitu kan iya betul untuk mencari gelombang gelombang yang memang ada ilmunya kalau emas itu gelombangnya begini kalau perak begini sehingga mereka bisa tahu ini di bawah tanah itu ada ada apanya itu sekarang dipakai untuk mendeteksi mineral apa yang ada dalam tubuh gitu ya ya itu untuk mendeteksi sebenarnya energi kinetik pak jadi dosing road itu yang buat cari iblis cari setan itu sebetulnya adalah untuk mendeteksi energi kinetik pak dan energi kinetik itu bisa dikeluarkan oleh berbagai mineral oleh partikel apapun juga pak oke makanya kalau dengan alat QRMA ini kan jadi ketahuan orang ini kelebihan sink atau kekurangan sink karena energi yang dari sinknya gak ada atau banyak gitu ya iya betul makanya begitu oke makanya bisa tapi yang saya tertarik dengan QRMA itu sebelum saya tes ke dokter Mira itu kan saya pakai pakai apa namanya hormon penyumbuh rambut saya pakai hormon rambut malah kedeteksi rambutnya ada racunnya makanya sekarang saya hentikan hormon penyumbuh rambut saya hentikan nanti kalau udah sebulan dua bulan saya mau tes lagi kalau gak terdeteksi pintar juga tuh alat ya karena alat itu memeriksa tegangan pak ya itu memeriksa tegangan jadi gak bisa ngebohong kan ada pertanyaan tuh berapa akurat gitu ya akurasinya 85% pak oke ya memang kalau 100% gak mungkin tapi kan itu bisa mengindikasi ya kalau udah ketemu indikasinya mau dipertajam lewat tes darah ya boleh kayak orang rato sesat nafas demam ini indikasi covid ya belum tentu tapi udah mengindikasi nih begitu tes darah bener kan gitu kan jadi ini mau saya indikasi yang murah banget bisa mengindikasi mungkin istilah mengindikasi boleh oke kita lanjutkan lagi ya terima kasih terima kasih untuk penderita struk gimana untuk kesembuhannya ya kalau struk kan itu sumbatan pak ya ya jadi satu-satunya cara ya pakai meditasi atau pola nafas yang tidak terlalu berat pak tapi ya persoalannya kalau orang udah struk itu semangatnya udah gak ada pak cinya udah gak ada nah jadi ya balik lagi itu bahwa dia harus merubah pola hidupnya gaya makannya harus dirubah gitu jadi supaya semangatnya tinggi kita mesti merubah gaya makan gaya hidup pola hidup supaya nanti begitu dia pola hidupnya berubah dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan sendiri terhadap sumbatan-sumbatan itu pak ya oke nih kita waktu yang tinggal dikit tapi ada pertanyaan soal QRMA ya ada alatnya QRMA itu nama alat malah ya yang saya tahu kalau di Bandung Ibu Sintia yang di grup PHS ya Bu Sinta punya di Surabaya dokter Sasa punya di Pintaro dokter Mira malah saya udah kesana saya dites juga ya di Jakarta Barat Pak Michael tapi alatnya ini dijual ya Pak boleh cerita Pak soal QRMA boleh Pak sebagai bagian terakhir ini oke jadi QRMA ini kan alat yang untuk mendeteksi kesehatan terutama untuk kita semua nih yang usianya di atas 50 ya karena saya seringkali melihat keadaan bahwa kalau kita udah usia lanjut kita itu dengerin orang ya jadi kalau oh ya saya ini makan ini nih makan ini nih makan ini ya kita ikut-ikutan padahal kita gak tahu yang ada di dalam tubuh kita sama gak sama orang yang bersangkutan nah itu seringkali Pak pada pada apa generasi baby boomers atau generasi kita ini saya sering seringkali terjadi kayak gitu makanya kan dari dulu saya cari cari alat yang bagaimana untuk bisa mendeteksi ini bener gak ya ya dokter ini yang kasih obat ini bener apa enggak ya sinsi ini kasih ramuan ini bener apa enggak nah alat yang murah meriah mudah dioperasikan ya kirema kirema ini mendeteksi tegangan sel jadi dia tuh cuma ditaruh di satu apa ya satu menit langsung tubuh kita ketahuan semua itu itu juga buat orang-orang alatnya bisa ditunjukin Pak gambarnya Pak ada siap gambarnya kalau mungkin gambar atau nanti sesi berikutnya sebentar sambil ngomong saya bisa pelihatkan ya yang pasti alat itu kan tersambung dengan komputer ya Pak ya jadi kayak timbangan digital gitu ya oh iya teman-teman itu saya dapet ini kalau dulu saya tes umur biologis itu ke dokter Cynthia itu alatnya dua timbangan sama yang dipegang itu lebih akurat tapi sekarang kalau ada yang mau lebih murah itu Xiaomi Xiaomi itu keluarin timbangan juga digital yang juga bisa keumur biologis mendeteksi berapa kita kurang air apa tidak lalu apakah visceral fat kita berapa itu ada tapi memang kalau kata dokter Cynthia tidak seakurat yang alatnya itu diinjek dan dipegang jadi timbangan dan dipegang yang keumur biologis karena itu sampai ke komposisi visceral fat otot di tangan lemak di tangan lemak di perut lemak di kaki itu lebih lengkap dengan alat yang dipegang tangan jadi diinjek dan pegang tangan ini sedikit ini bukan QRMA ya tapi timbangan yang bisa umur biologis oke sekarang saya kembalikan ke Pak Michael untuk QRMA-nya silakan Pak ya jadi ini Pak saya dapat gambarnya saya share nah ini kecil tapi mendingan lah kelihatan ya jadi ini tangan ditaruh di alat ini kemudian disambung ke komputer dan dia langsung mengeluarkan hasil pengukuran badan kita jadi sebenarnya saya saya nggak jual barang ini ya Pak karena barang ini dijual banyak di Tokopedia di Shopee dan sebagainya ini barang bukannya barang eksklusif buatan saya atau bikinan saya tapi saya cuma endorse menggunakan alat ini untuk bisa kita menjaga kesehatan plus kita tidak cuma dengerin orang lain ya kalau di EA Group kan banyak tuh Pak Bapak Pak Jarod bikin kefir wah semua ikut-ikutan bikin kefir wah saya kurang nih probiotik wah segala macam belum tentu karena KRMA ini kan bisa memeriksa secara tepat mineral apa di dalam tubuh kita yang kurang vitamin apa yang kurang air macam apa yang kurang karena air itu kan bisa dua macam kalau air yang apa menyebabkan keasaman tubuh itu kita pakainya air yang alkali kalau air yang bisa menyebabkan struk di otak dan jantung pakai yang nanocluster elektron heksoga salah ngomongnya pokoknya segala macam air ya itu bisa macam-macam Pak jadi air itu ya kenapa air di Indonesia itu jelek karena ngarepin murah Pak jualnya Pak padahal kalau air di Amerika itu semua sudah siap diminum dan kualitasnya bagus keasamannya netral kemudian sel nanoclusternya kecil kalau di Indonesia air dari danau dari sungai langsung diambil dikasih ultraviolet supaya bakteri yang jahatnya mati terus langsung dimasukin ke botol langsung dijual padahal yang dijual air yang dijual itu adalah sebetulnya bukannya air Pak botolnya yang mahal airnya gratis dia dapat oke ya karena waktu teman-teman ya kita akan lanjutkan lagi dengan Pak Michael kita akan ada satu kali lagi bulan November ini tanggal 28 atau 29 nanti saya gak hafal tapi ada sudah pernah dipos juga jadwalnya yang pasti akhir bulan 29 November ya teman-teman kita akan ada lagi makanya kalau yang pertanyaannya belum terjawab mohon maaf ya karena emang saya ini mau coba untuk segala suatu waktunya ya jam 7 mulai jam 9 selesai karena jam 10 saya akan tidur jam 5 besok kita libur ya olah nafas pagi gak ada karena saya besok pagi jam 6 udah mesti ke airport saya mau ke Jepara dan Jumatnya juga libur karena Jumat pagi saya udah pulang lagi ke Jakarta jadi saya hanya 1 malam di Jepara dan itu pun Sabtu paginya saya udah tebang lagi ke Batam ngomong-ngomong saya juga mau ke Pontianak Pak oke jadi tanggal tanggal 13 sampai 17 saya di Pontianak jadi kalau ada ada teman-teman yang di Pontianak ini bisa boleh kontak saya kita ngobrol-ngobrol bawa alat QRMA nya gak bawa Pak saya pasti bawa kemana aja saya bawa Pak oke kalau saya gak kalau saya malah gak bawa apa-apa ya jadi 13-17 saya di Pontianak kemudian 20-22 saya di Bandung Pak oke itu makanya teman-teman nanti boleh di grup di pos jadwalnya Pak Michael paling gak grup yang ada kan Bapak di grup diabet grup kanker grup tulang saraf nanti teman-teman yang mau nyoba QRMA saya udah nyoba sih gitu ya jadi ya saya lihat mana yang apalagi gak yang mengindikasi saya merah-merah oke nanti dua bulan lagi aku tes lagi udah dapat perbaikan belum gitu ya karena ya malah senam ya Pak malah senam murah meriah di dalam hati ya istilahnya tuh kalau lab kan mahal sekali emang kalau akurat katakanlah kalau lab 100% ya ini 85% tapi kan cepet banget gitu ya jadi ya oke lah jadi memang sama juga kayak berbagai tes yang lain kayak secara psikologi pun kayak teman-teman dasar foto karakter beda apps bisa beda hasil karena memang tidak ada yang 100% tapi paling tidak ada dasarnya jadi ada dasarnya misalnya kita makan kelor kelor itu mineralnya tinggi banget ya bahkan sinknya juga tinggi jangan sampai emang nanti kelebihan kalau kelebihan segala sesuatu gak boleh kelebihan makanya dengan dengan ada tes-tes itu ya membawa kita pada pada acuan yang tepat gitu ya oke jadi terima kasih Pak Michael siap siap dan teman-teman ya kita membawa mencoba untuk memahami segala sesuatu itu dari berbagai sudut ya contohnya misalnya sama-sama olah nafas senci atau olah nafas John Kabat-Zinn yang ini juga dia belajar dari berbagai macam aliran tapi dengan penjelasan neuroscient ternyata orang yang berolah nafas itu di scanning MRI waduh ternyata amidalanya berkembang prefrontal cortexnya begini itu memang bahasan barat menganalisa olah nafas nah itu emang saya sukanya itu disitu gitu ya itu bahasa saya makanya di pola hidup sehat saya ngajari Wim Hof ngajari John Kabat-Zinn itu membedah olah nafas dengan bahasa-bahasa kedokteran barat yang saya bahas adalah metabolisme tubuh saturasi hemoglobin kreatinin lalu protein interlegem 10 yang anti-inflammasi nanti begitu masuk serial John Kabat-Zinn saya akan jelaskan mengenai prefrontal cortex karena memang John Kabat-Zinn dokter gitu ya yang tertarik dengan meditasi lalu orang yang bermeditasi di MRI di scanning otaknya lalu memang ternyata berbeda nah perbedaan itu hasil analisa itu yang menarik bagi saya nah nanti lain lagi misalnya ya sekarang hari ini ya olah nafas sama Pak Michael diterangkan runut dari sejarah mengenai energi dan ini belum selesai lulu ya nanti masih ada mengenai elekt listrik tubuh listriknya ginjal berapa listriknya ini berapa dihubungkan dengan akupunktur jadi dengan begitu sebuah sebuah ilmu sama-sama senci tapi sudut pandangnya berbeda nanti teman-teman bisa lebih kagum lagi atau lebih paham lagi misalnya dengan mas kunggung dia mendekati olah nafas baik olah nafas gindolf John Kabat-Zinn senci dengan teori frekuensi nah itu nanti kayak menjadi loh makanya kita bisa paham kalau dulu kan kita nggak paham sampai kita gelang aja kita anggap jimat padahal ternyata itu gelombang elektromagnet kenapa bisa menyembuhkan itu nggak ada setannya atau nggak ada Tuhannya ya memang yang menyembuhkan Tuhan tapi lewat mekanisme bahwa benda itu mengeluarkan gelombang elektromagnet jadi sama juga kalau di kedokteran ya disinar laser ini yang menyinar adalah batunya lewat gelombangnya jadi ketika sebuah fenomena belum bisa dijelaskan memang jadi mistis karena yang ada desa-sesus katanya katanya tapi ketika sebuah fenomena bisa dijelaskan secara teori terutama teori barat memang teori sains dan bisa dibuktikan dalam arti bisa diukur gelombang elektromagnet kan sekarang gelombangnya dulu kan gelombang nggak bisa diukur sekarang kan gelombang bisa diukur ada gelombangnya bahkan aura aja sekarang bisa difoto jadi misalnya saya bahkan saya nggak tahu ya dulu ada di Pondok Indah jadi saya bisa pergi ke sana untuk dilihat aura saya wah pantes orangnya banyak antusias ini warna kuningnya intensitasnya tinggi banget wih pantes ungunya banyak banyak berbuat baik siapa aura saja sekarang ini bisa dilihat secara diukur ada alatnya untuk mengukur gelombangnya dimana dulu hanya lukisan nabi-nabi orang suni zaman dulu lukisannya itu di sekitar kepalanya ada cahayanya nah ternyata sekarang orang bisa diukur saya nunggu habis covid nggak tahu kalau ada saya mau mengukur aura juga saya pengen tahu saya warnanya apa warna apa yang kuat warna apa yang lemah yang lemah itu saya bisa perkuat intensitasnya ini misalnya warna kebaikannya kurang jangan-jangan emang hati saya kurang baik kan gitu kan tapi kan kita bisa menganggap mengaku saya orang baik kok gitu seberapa baik seberapa baik seberapa baik wih sekarang bisa diukur loh gitu nah masalah lagi akurat nggak ya pasti tidak ada yang akurat kebaikan kita yang tahu ya hanya Tuhan kita ngaku-ngaku kalau dihadapan Tuhan bukan baik taunya nge-branding taunya untuk cari muka ya berarti baiknya nggak baik-baik banget kalau udah begitu kan memang alat nggak bisa deteksi tapi contohnya sekarang di kepolisian aja ada kan layer detector orang bohong apa nggak bisa diukur sambo ya sambo ya jadi orang bohong apa tidak bisa diukur karena walaupun itu orang bisa main drama pura-pura mengatur jantungnya terdeteksi beda orang bohong sama tidak kalau dia bilang sumpah saya tetap aja getarannya berbeda nah itulah pada hari ini kita hidup di era teknologi yang bisa membuat segala sesuatu lebih jelas tapi juga kita perlu hikmat kalau penutup dari saya itu ya hikmat atau bijaksana memilah-milah gitu ya oh yang ini saya ambil ini saya percaya ini saya nggak percaya karena begitu karena itu kalau sudah berbicara kepercayaan ya itu udah individu jadi teman-teman boleh memilih percaya nggak percaya tapi biar kita komunitas pola hidup sihat ini menjadi seperti platform yang memang menghadirkan aneka channel untuk kita nanti bisa belajar seperti malam ini juga dari sebuah sudut pandang ya itu dari saya terima kasih Pak Michael sampai jumpa nanti 20 terima kasih sama-sama Pak Jarod ya sampai jumpa 29 kita terusin lagi September kita terusin lagi ya semua acara PHS pasti direkam jadi teman-teman nggak perlu jabri saya minta rekamannya itu sudah pasti tidak ada yang tidak direkam jadi semuanya ada rekamannya nanti di post di grup selamat malam sampai jumpa acara Sabtu Sabtu kita ada acara dengan Mas Tio ya itu gurunya Bu Dr. Mira oke sampai jumpa hari Sabtu kita ada webinar lagi bye-bye 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 selamat menikmati